Baik, bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Iib Saripah dan Bapak Dr. Eko Sulis Tiono selaku pengampu mata kuliah, inovasi dan model pendidikan masyarakat. Kami dari kelompok 9, kelas 4B pendidikan masyarakat, yang beranggotakan saya, Raden Roro Arizaroh, dengan NIM 1903946, kemudian Muhammad Faisal Najmudin dengan NIM 1905684, dan Vini Rizki Permatasari dengan NIM 1903053. Kami akan menampilkan video presentasi dengan judul Ketokohan dan Jaringan Difusi. Selamat menyaksikan. Definisi Ketokohan Dalam buku Rogers, Ketokohan, atau bisa juga disebut sebagai Kepemimpinan Opini, disebutkan terlebih dahulu agar kita dapat mengetahui sejauh mana seorang individu mampu secara informal memengaruhi sikap individu lain atau perilaku terbuka dengan cara yang diinginkan dan dengan frekuensi relatif. Jadi maksudnya, ketokohan itu adalah individu yang memimpin dalam memengaruhi opini orang lain tentang inovasi. Sikap ketokohan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat adopsi suatu inovasi dalam sistem sosial. Untuk memahami sifat ketokohan, kita akan membahas, yang pertama, berbagai model arus komunikasi masa, yang kedua, bagaimana homofili dan heterofili memengaruhi aliran komunikasi, dan yang ketiga, ukuran-ukuran ketokohan juga merantai jaringan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, dari cara agar memahami sifat ketokohan, yakni model-model arus komunikasi masa. Rogers menerangkan bahwa untuk memahami dengan baik bagaimana sifat ketokohan dalam difusi, ada beberapa model arus komunikasi masa yang dapat dilihat secara kasar dalam urutan temporal masuknya model arus komunikasi masa ke dalam kancah penelitian komunikasi. Yang pertama, model jarum hipodermik atau hypodermic middle model. Model jarum hipodermik menerangkan bahwa media masa memiliki pengaruh secara langsung dan kuat kepada kalayak masa. Sejarahnya, di rentang tahun 1940-an dan 1950-an, media masa dianggap sebagai pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku manusia. Media digambarkan sebagai penyampai pesan kepada masa yang menunggu untuk menerimanya tanpa ada yang mengintervensi. Banyak bukti kekuatan manipulatif media masa yang diambil dari beberapa peristiwa sejarah di tahun tersebut. Akhirnya, ketika metode penelitian yang lebih canggih digunakan dalam penelitian komunikasi, model jarum hipodermik ini menjadi diragukan. Utamanya, ini didasarkan pada teori intuitif tentang peristiwa sejarah sehingga terlalu sederhana, terlalu mekanistik, dan terlalu kasar untuk memberikan penjelasan akurat tentang efek dari media masa. Selanjutnya yang kedua, model aliran dua tahap atau the two-step flow model. Model aliran dua tahap membantu memusatkan perhatian pada antarmuka antara media masa dan pengaruh antar pribadi. Ini menyiratkan bahwa media masa tidak begitu kuat dan tidak langsung seperti yang pernah dibayangkan. Sumber atau saluran komunikasi yang berbeda berfungsi pada tahapan yang juga berbeda dalam proses pengambilan keputusan inovasi individu. Model aliran dua tahap tidak mengenali peran berbagai sumber atau saluran pada berbagai tahap keputusan inovasi. Individu beralih dari pengetahuan tentang inovasi ke persuasi, kemudian ke keputusan untuk mengadopsi atau menolak, lalu ke implementasi, dan kemudian ke konfirmasi keputusan. Dengan demikian, para ketokohan bukanlah satu-satunya yang menggunakan saluran media masa seperti yang nampaknya ditunjukkan oleh pernyataan asli dari model aliran dua tahap. Halo, nama saya Muhammad Fesan Lagimudin. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai homofili arus komunikasi masa. Homofili arus komunikasi masa itu merupakan suatu cara ya untuk memahami sifat ketokohan. Sama halnya seperti model-model arus komunikasi masa. Nah, homofili arus komunikasi masa didefinisikan oleh Rogers dan Kinshaid sebagai derajat persamaan dalam beberapa hal tertentu seperti keyakinan, nilai, pendidikan, status sosial, dan lain-lain antara pasangan-pasangan individu yang berinteraksi. Nah, jadi dalam satu prinsip pokok ya di komunikasi ini, seringkali kan terjadi pemindahan ide-ide yang terjadi antara orang-orang yang sepadan. Nah, ini disebut homofilus. Saya juga mengambil pernyataan lain dari Wahidul Qohar pada tahun 2010. Menurut beliau, homofili adalah kesamaan derajat antara individu-individu yang terlibat dalam interaksi antar pribadi pada individu-individu tersebut saling percaya tanpa adanya kecurigaan. Terdapat sisi lain untuk menjelaskan mengenai keadaan homofili. Ini yaitu persepsi dalam proses komunikasi antar budaya. Nah, jadi unsur yang menjadikan interaksi seseorang yang lebih akrab berbagai hal yang meliputi keyakinan nilai sikap, pendidikan, dan status sosial. Umumnya sih, komunikasi akan lebih efektif jika individu-individu itu yang saling berhubungan adalah homofili. Kenapa? Bisa seperti itu? Karena komunikasi yang terjadi itu sumber dan penerimanya sepadan karena mereka memiliki kesamaan dari berbagai hal yang tadi disebutkan yaitu ada keyakinan nilai sikap, pendidikan, dan status sosialnya. Lalu berdasarkan prinsip homofili ini sendiri ya, suatu individu itu cenderung berinteraksi dengan individu-individu yang serupa dalam hal karakteristik-karakteristik sosial yang sama dengannya gitu. Nah, kemudian Dodd pada tahun 1982 membuat klasifikasi mengenai dimensi-dimensi homofili. Yaitu ada lima ya. Yang pertama homofili dalam penampilan, yang kedua homofili dalam mentar belakang, yang ketiga homofili dalam sikap, yang keempat homofili dalam betai, yang kelima homofili dalam keperibadian. Tapi dalam suatu sistem homofili itu bisa menjadi sebuah rintangan dalam lajunya pembaharuan yang cepat. Kenapa? Karena ide-ide yang baru atau inovest yang akan terjadi itu biasanya masuk melalui anggota-anggota masyarakat yang statusnya lebih tinggi dan lebih berenang. Karena jika tingkat homofili pada sistem sosial tersebut tinggi, maka orang-orang elit atau tinggi ini berinteraksi dengan mereka-mereka yang sepadan saja. Nah, nantinya inovasi atau pembaharuan itu justru tidak menetes ke bawah kepada yang bukan elit. Ya, karena tadi prinsip homofili ini kan suatu individu cenderung berinteraksi dengan individu-individu yang serupa dalam hal karakteristik-karakteristiknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai heterofili arus komunikasi. Menurut Eko Hari pada tahun 2016, heterofili itu menggambarkan bahwa individu yang berinteraksi itu sangat berbeda dalam berbagai hal sikap, kepercayaan, dan worldview untuk pandangannya terhadap dunia. Dengan heterofili yang santai hubungan, komunikasi pada suatu jaringan inovasi akan semakin mudah untuk tersebar luas ke seluruh anggota jaringan yang lain dalam suatu sistem. Nah, heterofili ini merupakan sebuah kebalikannya dari homofili tadi. Karena jika dalam homofili sebuah individu itu lebih cenderung senang untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan dalam karakteristiknya, berbeda dengan heterofili. Orang individu-individu yang berinteraksi di dalamnya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal sikap, kepercayaan, dan pandangannya terhadap dunia. Tetapi dalam homofili ini ada suatu kendala di mana jika individu-individu itu sedang berinteraksi, akan terjadi ketidakserasian pandangan karena seseorang dihadapkan pada pesan-pesan yang tidak cocok dengan kepercayaan-kepercayaannya yang ada dalam individunya yang menyebabkan psikologisnya tidak mengenakan nantinya pada saat berinteraksi antara keduanya. Namun, ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Grand Novetter pada tahun 1973 dalam Luciana Andriani pada tahun 1942 mengenai kekuatan dan ikatan-ikatan lemah atau The Strength of Wignties yang menyerangkan akan pentingnya hubungan-hubungan heterofili dalam pertukaran informasi karena dalam komunikasi manusia diperlukan juga keseimbangan antara kesamaan dan tidak kesamaan antara yang sudah dianggap biasa atau sesuatu yang dianggap baru. Adanya komunikasi heterofili ini itu menyebabkan kekuatan pertukaran informasi pada komunikasi antara dua individu itu justru baik. Karena dengan kata lain orang-orang akan menerima hal-hal yang baru yang lebih informasional yang belum diketahui sebelumnya. Lalu menurut teori yang tadi dikemukakan oleh Branoveter itu justru pertukaran ide itu akan lebih efektif dipandang dari perspektif yang berbeda. Nah, begitu. Lalu dapat disimbulkan bahwa dengan heterofili-nya suatu hubungan komunikasi pada suatu jaringan inovasi itu akan semakin mudah untuk tersebar buas ke seluruh anggota dan jaringan yang lain dalam suatu sistem. Karena berbeda ya dengan homofili jika misalkan tadi ada saya kasus contoh di mana sebuah kelompok elit lebih senang berinteraksi dengan kelompok elit lain sehingga kelompok yang ke bawah itu akan lama mungkin ya dalam proses pembaharuan dan inovasinya. Tapi jika heterofili kan tidak memandang bersamaan satu karakteristik jadi akan ada kemudahan dalam penyebaran pembaharuan dan inovasi yang akan terjadi. Nah selanjutnya saya akan membahas cara mengukur ketokohan dan rantai jaringan Jadi menurut Everett Rogers pada tahun 1983 itu ada 4 cara metode khusus untuk mengukur ketokohan dan hubungan jaringan Yang pertama ada sosiometrik Sosiometrik merupakan cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang Menurut Annie Winaryati pada tahun 2020 Pengukuran keterkaitan dapat berguna tidak hanya dalam penilaian perilaku dalam kelompok tetapi juga intervensi yang membawa perubahan positif dan untuk menentukan tingkat perubahan dalam kelompok kerja Sosiometri dapat menjadi alat yang ampuh untuk menghubungi konflik dan meningkatkan komunikasi karena memungkinkan kelompok untuk melihat dirinya secara objektif dan bisa menganalisis dinamikanya tersendiri Ini juga merupakan alat yang ampuh untuk menilai dinamika dan perkembangan dalam kelompok yang dihususkan untuk terapi atau pelatihan misalkan Lalu lanjut yang kedua adalah penilaian informan Menurut Rogers pada tahun 1983 untuk menenali atau komasyarakat adalah menanyakan para informan yang penting yang menentukan hubungan jaringan komunikasi dalam suatu sistem sosial Karena ada pengalaman yang dimiliki oleh suatu informan tersebut seorang informan tersebut Pengalaman juga menunjukkan bahwa sering terdapat beberapa informan itu dapat menunjukkan tokoh masyarakat dalam suatu sistem dan hampir sama akuratnya dengan teknik Sosiometrik terutama bila sistem itu kecil dan informannya orang yang betul-betul mengenal isi dalam sistem tersebut Lalu yang ketiga adalah teknik penentuan diri Nah menurut Edward Rogers pada tahun 1983 teknik penentuan diri ini adalah cara pengukuran kepemimpinan pendapat dengan meminta responden yang menunjukkan dirinya sebagai orang berpengar Nah biasanya nanti pada teknik ini kita menyuguhkan beberapa pertanyaan khas seperti apakah Anda merasa lebih banyak orang meminta informasi atau nasihat kepada Anda daripada orang lain Nah metode penentuan diri ini tergantung pada seberapa tempat responden dapat mengukap jati dirinya sendiri Pengukuran ketokohan dan teknik akan sangat tepat bila digunakan dengan wawancara terhadap sampel ancaknya dalam suatu sistem Keuntungan teknik menunjukkan diri ini adalah karena ia bisa mengukur persepsi orang terhadap kepemimpinan dirinya sendiri yang sebenarnya bisa lho mempengaruhi tingkat lakunya Lalu yang keempat ada teknik observasi Menurut Everett Rogers pada tahun 1983 tiga cara keempat untuk mengukur ketokohan ini observasi ini nantinya dimana seseorang peneliti mengidentifikasi dan mencatat perilaku komunikasi dalam suatu sistem Salah satu keuntungan observasi adalah biasanya tingkat validitas datanya itu sangat tinggi Bila mata rantai jaringan tepat untuk diamati tidak ada keraguan apakah jaringan itu ada atau tidak observasi paling baik dilakukan pada sistem yang sangat kecil dimana pengamatan betul-betul dapat menyaksikannya dan mencatat interaksi antara individu yang sedang berlangsung tetapi sayangnya teknik ini kelihatan colok dalam satu sistem yang sangat kecil karena para anggota sistem mengetahui mereka sedang diamati tindakannya dan segala macamnya bisa kita amati lebih jauh lagi seorang pengamat juga perlu kesabaran terutama bila perilaku jaringan difusi yang ingin diamatinya itu jarang muncul pada saat mengukur ketokohannya segitu saja materi yang saya bawakan saya lanjut ke teman saya untuk membahas materi selanjutnya terima kasih selanjutnya adalah definisi jaringan difusi sebelumnya inti dari proses difusi itu merupakan pemodelan dan peniruan oleh calon pengadopsi dari teman dekat mereka yang sebelumnya telah mengadopsi ide baru nah untuk dapat memahami difusi inokasi sepenuhnya kita itu harus memahami sifat dari jaringan menurut Rogers tahun 1983 jaringan adalah rute tak terlihat yang dilalui individu jaringan dapat berfungsi sebagai koneksi penting ke informasi sumber daya nah dalam difusi perlu adanya jaringan yaitu jaringan difusi yang membantu dalam menyebarkan sebuah inovasi maka dari itu jaringan difusi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan dalam inovasi karena tanpa adanya jaringan maka inovasi tersebut tidak akan berhasil sehingga dampaknya inovasi tersebut tidak berkembang lalu ada analisis jaringan komunikasi menurut Rogers dan Kincaid 1981 mengemukakan bahwa analisis jaringan komunikasi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam sistem nah dengan teridentifikasinya jaringan komunikasi itu maka akan dapat diprediksi perilaku pola komunikasi dan arus komunikasi setiap individu jaringan komunikasi terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan yang saling dihubungkan oleh arus informasi yang berpola ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam analisis jaringan komunikasi yang pertama mengidentifikasi klik dalam suatu sistem nah klik disini itu merupakan bagian dari sistem atau subsistem dimana anggota-anggotanya relatif lebih sering berinteraksi satu sama lain dibandingkan dengan anggota-anggota lainnya dalam sistem komunikasi lalu yang kedua mengidentifikasi peranan khusus seseorang dalam jaringan komunikasi misalnya sebagai relations bridge dan isolated dan yang ketiga mengukur berbagai indikator atau indeks struktur komunikasi seperti keterhubungan klik keterbukaan klik keintegrasian klik dan sebagainya lalu dalam proses difusi untuk mendapatkan informasi bagi anggota kelompok dalam jaringan komunikasi juga terdapat peranan-peranan yang pertama itu ada relations officer atau LO nah ini tuh merupakan orang yang menghubungkan dua atau lebih kelompok atau subkelompok akan tetapi LO bukan anggota dari salah satu kelompok atau subkelompok tersebut jadi tugasnya itu hanya menghubungkan antara kelompok satu dengan yang lainnya yang kedua ada gatekeeper nah disini orang yang melakukan filtering terhadap informasi yang masuk sebelum dikomunikasikan kepada anggota kelompok atau subkelompok lainnya yang ketiga ada bridge yaitu anggota suatu kelompok atau subkelompok yang berhubungan dengan kelompok atau subkelompok lain yang keempat isolate yaitu mereka yang tersisih dalam suatu kelompok atau subkelompok yang kelima ada kosmopolit kosmopolit ini yaitu individu dalam kelompok atau subkelompok yang menghubungkan kelompok atau subkelompok dengan kelompok atau subkelompok lainnya atau pihak luar jadi seorang yang dalam kelompok itu menghubungkan kelompoknya dengan kelompok yang lainnya atau dengan pihak luar Lalu yang keenam ada opinion leader, yaitu orang yang menjadi pemuka pendapat dalam suatu kelompok atau sub-kelompok Nah, metode analisis jaringan menempatkan individu dalam kelompok berdasarkan kedekatan mereka dalam tautan jaringan Sehingga individu yang dekat ditempatkan pada klik yang sama Kedekatan komunikasi adalah sejauh mana dua individu yang terhubung dalam suatu jaringan memiliki jaringan komunikasi pribadi yang tumpang tinggi Jaringan komunikasi pribadi terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh aliran komunikasi Nah, lalu ada teori pembelajaran sosial Nah, teori sosial psikologis dengan penerapan langsung ke jaringan difusi adalah teori pembelajaran sosial Dalam teori pembelajaran sosial, seseorang mengamati apa yang dilakukan orang lain dan kemudian melakukan sesuatu yang serupa Tapi tidak sama persis, sehingga itu akan menjadi peniruan sederhana atau peniruan buta Perspektif dasar teori pembelajaran sosial ini yaitu individu dapat belajar dari observasi aktivitas orang lain Sehingga individu sebenarnya tidak perlu mengalami pertukaran informasi secara korbal agar perilaku individu dapat dipengaruhi oleh model Pemodelan sosial dapat terjadi dalam jaringan antar individu atau dengan tampilan publik oleh seseorang yang tidak mengenalnya Salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial ini adalah Manusia yang cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku Lalu, titik pembelajaran dari semua ini merupakan pengalaman-pengalaman tak terduga Menurutasi Lolo tahun 2018, menyatakan bahwa pembelajaran manusia yang pertama adalah mengamati model model dan pengamatan inilah yang terus menerus diperkuat Asumsi penting lainnya dalam teori belajar sosial Albert Bandura adalah determinisme timbal balik atau reciprocal determinism Lalu ada inti dari reciprocal determinism ini yaitu manusia memproses informasi dari model dan mengembangkan serangkaian gambaran simbolis prilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba kemudian disesuaikan dengan manusia Nah, lingkungan belajar atau learning environment, lingkah laku, model behavior, dan individu atau kognitif sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain Dan faktor favor ini akan saling mempengaruhi proses belajar Pembahasan terakhir, membandingkan teori pembelajaran sosial dan teori difusi Dalam buku Rogers, terdapat banyak kesamaan antara teori pembelajaran sosial dan teori difusi Di antaranya, kedua teori tersebut berusaha menjelaskan bagaimana individu mengubah agar perilaku terbuka itu sebagai hasil komunikasi dengan individu lain Jaringan interpersonal dengan demikian dianggap fundamental dalam perubahan perilaku Meskipun tidak ada teori yang mengklaim bahwa hal itu harus terjadi secara identik Kedua teori tersebut pun menekankan pertukaran informasi sebagai hal yang penting untuk perubahan perilaku Selain kesamaan yang mendasar antara teori pembelajaran sosial dan teori difusi inovasi Juga terdapat perbedaan yang penting Di antaranya, yang pertama, dibandingkan dengan teori pembelajaran sosial Penelitian teori difusi lebih bersifat agregat dalam mengukur efek pemodelan sebagai dikotomi kasar dalam mengadopsi atau menolak inovasi Perspektif teori pembelajaran sosial akan mendorong peneliti teori difusi Untuk mengukur lebih tepat apa yang dipelajari individu melalui jaringan dengan pengadopsi inovasi Yang kedua, perspektif teori difusi jika sepenuhnya dibawa ke dalam penelitian teori pembelajaran sosial Mungkin memberikan perhatian yang lebih besar pada waktu sebagai variable dalam perubahan perilaku Sehingga teori pembelajaran sosial bekerja lebih fokus terpusat pada perubahan perilaku sebagai suatu proses Perhatian yang lebih eksplisit dan variable waktu mungkin memperkaya penelitian teori pembelajaran sosial Yang ketiga, baik teori pembelajaran sosial maupun penelitian teori difusi Keduanya mengakui bahwa individu tidak selalu persis meniru model Sebaliknya, pengadopsi pembelajar individu dapat mengabstraksi atau menggeneralisasi informasi yang dipelajari dari model Jadi perubahan perilaku yang dihasilkan mungkin merupakan modifikasi dari yang dimodelkan Poin keempat, baik teori pembelajaran sosial dan peneliti teori difusi Keduanya menekankan aspek pertukaran atau konvergensi dari perubahan perilaku Penelitian pembelajaran konvensional dan penelitian komunikasi masa melihat aspek individualistik dari pembelajaran Teori pembelajaran sosial dan teori difusi menekankan pertukaran informasi antar pribadi sebagai dasar untuk perubahan perilaku Tetapi pada awalnya dipengaruhi dengan pemikiran yang linier dan satu arah Belakangan ini, keduanya telah mulai fokus bergerak lebih kuat ke arah pertukaran timbal balik informasi Antara dua atau lebih individu sebagai dasar untuk konvergensi dalam perubahan kognitif dan perilaku Teori pembelajaran sosial telah membawa teori difusi ke arah yang sungguh-sungguh Perbedaan utama yang esensial dari keduanya adalah implikasi dari disiplin dan metode Sekian video presentasi dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton